musik 3 proyek bangunan dinas pariwisata Kabupaten Toba senilai miliaran rupiah tidak berfungsi sama sekali Bangunan pariwisata di 3 lokasi di pantai Lumban Binanga di pantai Hutalian dan di pantai Pardingaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba tidak difungsikan Bangunan tersebut sudah ditumbuhi rumput Bangunan dinas pariwisata itu sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB yang direncanakan sebelumnya sehingga bangunan-bangunan tersebut sudah banyak yang rusak Menurut salah seorang warga tanah mereka sudah dihibahkan kepada pemerintah untuk kemajuan destinasi wisata di daerah mereka namun harapan warga tidak sesuai apa yang diharapkan Ya kalau kami ya gimana ya aku bilang ya soalnya kalau memang kayak gini keadaan keadaan tempat persata ini percuma ini bangunan ini sia-sia sama aja kita membuangkan duit kalau enggak kita benahi persata ini kami juga dari warga siap-siap memperbaiki ini kalau memang didukung dinas pariwisata yang Bapak tahu Pak apakah ini sudah berapa miliar sekitar ada ada 5 miliar untuk bangunan ke sini kurang lebih kalau bangunan di sepandenggaran ini kurang lebih 6 sampai 8 miliar ya kalau kami dari warga permintaan kami jangan cuma bangunan yang ada tolong diperhatikan lah kondisi termasuk danau Toba karena danau Toba ini ini warga masyarakat di sepandenggaran sudah meresahkan karena kenaikan danau ini jadi semua ecek kondok masuk ke dalam terus jadi sementara lahan parasatai itu sudah ditutupi dengan ecek kondok sementara salah satu PPK dinas pariwisata Lamhot Tambun menyebutkan dalam pekerjaan proyek tersebut tidak menghamburkan uang negara karena pekerjaan yang sudah direncanakan sudah sesuai dengan permohonan aparat pemerintah desa saya kira pak tidak menghamburkan uang karena memang penataan kita itu pak sudah sesuai dengan daripada permohonan daripada aparat pemerintah desa masyarakat dan pokdarus pak jadi nanti ini akan diserahkan ke masyarakat diibakan atau bagaimana setelah nanti selesai kita bangun ini secara keseluruhan itu akan kita serahkan nanti kepada pemerintah desa yang mana nanti pemerintah desa juga akan berkejar sama dengan bundes para wisata mereka dan pokdarus-pokdarus yang termina di desa mereka saya kira pak tidak pak karena memang secara item pekerjaannya disitu juga banyak jadi dan harga kita udah siswa yang malah dibawa harga daripada harga satuan kaupatin atau dibawa daripada tentu jenis daripada operasional pelaksanaan da para wisata pak bangunan bangunan yang sudah selesai itu seluruhnya sudah diserahkan kepada pemerintah desa pemerintah desa akan bekerja sama dengan badan usaha milik desa dari kebupaten toba rengki silitonga waspada news tv melaporkan ya kalau selamat menikmati Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya